Selamat datang di tutorial pemrograman mikrokontroller AVR Atmel menggunakan compiler Code Vision AVR dan program simulasi Proteus Di sini saya, Sitiq Nurcahyo, akan memandu Anda untuk belajar mikrokontroller tersebut Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ADC ADC yang akan kita pelajari kali ini adalah untuk membaca potensio yang kemudian hasil pembacanya ditampilkan pada 4 digit 7 segmen Baiklah, file new project tanpa wizard lalu kita simpan ke V11 test ADC Oke, pilih jenis mikrokontrollernya adalah ATmega32 disini, lalu disini adalah main.c main.c compiler kita setting untuk pembangkitan kode hit dalam mode release lalu tanpa variable bit select disini, lalu delete bagian grid Oke Kemudian kita perlu tambahkan file ads klik disini dulu add di project 10 ada timer 0 .c kita tambahkan kemudian disini kita tidak perlu kita bisa juga mengacu secara langsung dari folder nya project folder nya Oke, baiklah kita buka dulu di data project di video, kemudian di program di sebelas disini ada kita copy folder nya ini kita klik kemudian ctrl c ctrl v disini backslash oke demikian juga yang ini copy backslash itulah sekarang kita kompilasi apakah sudah crash if not def adc underscore h crash define adc underscore h crash en if adc underscore h lalu kita paste disini ctrl v lalu di sebagian sini void adc init kita lingkupi ke dalam fungsi sehingga nanti bisa kita panggil dari program utama kemudian ini kita rapikan seperti ini sebaiknya namanya adalah adc read bukan read adc karena dia akan berada di dalam file header adc oke seperti itu kita simpan file save as kita simpan di v11 itu project program tentang adc kita beri nama adc.h adc yang akan dibaca kemudian hasil pembacaannya adalah 10 bit maka karena itu kita menggunakan tipean sign it in ya kalau kita tidak perlu inisialisasi seperti ini baiklah kita kompilasi sekarang oke sudah berjalan seperti yang kita harapkan kita tunjuk lokasi file hack hasil kompilasinya ada di v11 v11 rilis excel oke baiklah sekarang kita coba jalankan oke oke disini terlampak 0512 yaitu ehm karena potensio berada di pertengahan yaitu 2,5 volt karena maksimumnya adalah maksimum dari 10 bit adc ini adalah 1023 tentu saja ground oke lalu disini output oke output disini cukup kita buat saya necak tapi tidak apa-apa coba kita jalankan sekarang lm35 oh disini kurang ehm bukan lm5 tapi lm35 oke sekarang kembali oke sekarang 27 derajat celcius disini 27 oke saya perbesar tampilannya oke disini tambah ehm 27 27 saya naikkan menjadi 31 disini 31 oke saya sorot lalu saya tekan tombol backup 66 oke 71 dan seterusnya ehm demikianlah ehm ehm membaca ehm cara menguji atau menggunakan adc untuk membaca potensio dan juga ehm lm35 yang berkaitan dengan tegahan referensi ehm frekuensi clock channel dan seterusnya oke terima kasih telah menyaksikan ehm video ini sampai jumpa pada video selanjutnya